Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya itu mau menyampaikan bahwasannya Jerusalem City of the Lion of God Opinion of the Fire Queen Jelas ya Bahwasannya Jerusalem Kota Singa Allah Pendapat Ratu Adil Kalau di bahasa Inggris kan Jerusalem City of the Lion of God Opinion of Fire Queen Of the Fire Queen Jadi Jerusalem ini itu adalah Kota Singa Kota Singanya Allah Yahweh Itu pendapat Ratu Adil Kok bisa? Ini penjelasannya Jerusalem adalah salah satu kota suci di dunia Apalagi bagi umat Kristen Dan saya sendiri itu adalah umat Kristen Walaupun Israel itu adalah bangsa Yahudi Walaupun Israel itu bangsa Yahudi Dan di antara Palestina dan Israel Tanah besar Palestina itu Itu merupakan tanah suci Peninggalan leluhur-leluhur agama Entah peninggalan Ibrahim Entah peninggalan Isa Al-Masih Jesus Christus Dan juga entah peninggalan Musa Dimana Wilayah itu Itu termasuk wilayah konflik Tiga agama besar Yang pertama itu agama Kristen Yang kedua agama Islam Dan yang ketiga agama Yahudi Karena wilayah itu adalah wilayah Tiga agama besar Tentu saja orang Yahudi Mengklaim bahwasannya Palestina itu adalah tanah kanaan mereka Karena itu sudah tertera dalam kitab suci Walaupun tanah kanaan yang dijanjikan Tuhan Itu masih menjadi tanda tanya Tapi Tuhan membawa bangsa Israel Ke tanah Palestina Lebih awal dari siapapun juga Sehingga talah Palestina sudah diklaim sebagai Tanah penantian bagi bangsa Israel Menantikan tanah kanaan Dan bisa jadi bahwasannya Palestina adalah tanah kanaan Bagi bangsa Israel Karena bangsa Israel sendiri Adalah bangsa Yahudi Sedangkan Orang Islam akan tetap mengklaim Bahwasannya tanah Palestina Dan kependudukan Israel di tempat itu Itu adalah milik mereka Milik bangsa Islam Itu Bahkan umat Kristen sendiri Juga mengklaim Bahwasannya Jerusalem Dan tempat-tempat itu Itu adalah milik Kristen Sudah sangat jelas Bahwasannya itu adalah tempat Kependudukan Yesus Itu sudah sangat jelas ya Jadi antara tiga agama besar ini Memperebutkan wilayah itu Dan wilayah itu Sampai saat ini Masih menjadi Wilayah konflik yang berkepanjangan Sampai saat ini Bahkan sampai nanti Dimana bagi Umat Kristen Bahwasannya Jerusalem Jerusalem itu adalah Itu adalah kota suci yang maha kudus Di Jerusalem lah Yesus disalitkan Dan di Jerusalem lah Yesus menumpahkan darahnya yang suci Sebagai penebusan dosa umat manusia Dimana Dimana di Jerusalem itulah Malekat-malekat Allah Yahweh Atau Yahweh Itu bersemayam Itu bersemayam Karena malekat-malekat Tuhan Bersemayam Di atas kota Jerusalem Di dalam kota Jerusalem Itu bersemayam Malekat-malekat Tuhan Dimana Kehancuran kota Jerusalem Itu akan menjadi Pertanda buruk Bagi umat manusia Di muka bumi Karena kota Jerusalem lah Kota ikatan janji Antara sang maha kuasa Dan manusia Dan sekaligus kota Jerusalem Adalah kota pelepasan Pelepasan dosa-dosa manusia Yang ditepus oleh Kristus Dimana Jerusalem ini adalah Jantungnya kota Atau jantungnya bangsa Israel Jadi jantungnya bangsa Israel Itu di Jerusalem Dan sekaligus Jerusalem Menjadi jantungnya dunia Ketika Jerusalem hancur Maka itu sudah menjadi Pertanda Bahwasannya manusia Sudah mengirimkan Surat perang Kepada sang maha kuasa Yaitu Tuhan itu sendiri Dengan hancurnya Jerusalem Maka manusia Sudah Membunyikan genderang perang Dengan Tuhan Allah Yehua Atau Yahweh Dimana Jerusalem ini Adalah kota yang sangat Mulia di hadapan Tuhan Dan Jerusalem juga disebut Sebagai kota singa emas Bagi Allah Yahweh Karena disitulah Putra kesayangan Allah Yahweh Dibantai Karena disitulah Putra kesayangan Allah Yahweh Disengsarakan oleh manusia Bahkan dibunuh Dan disalik Dengan kejamnya Bayangkan Kamu manusia hidup-hidup Tanganmu Pergelangan tanganmu Dipaku Pergelangan tanganmu Dipaku Dua-duanya Kepalamu Ditaruh Mahkota duri Bahkan kamu Dicamuk dengan Cambukan besi Cambukan kawat Bukan sampai itu saja Penindasan itu Terus berlanjut Penindasan yang Dialami Jesus Kristus Sangat-sangat Tidak Manusiawi Bahkan Kekejaman Bangsa Israel Atau Hamas Zaman ini pun Kekejaman Pemerintah-pemerintah Zaman ini pun Tidak ada yang Setara Dengan Kekejaman Yang dialami Oleh Jesus Kristus Bayangkan saja Bahkan Yesus Kristus Sampai meneteskan Air mata Darah Air mata Yang tertetes Itu darah Bukan air mata Tapi air matanya Itu darah Bayangkan saja Sebetapa Mengerikannya Penyiksaan Yesus Saat itu Sebagai Penebusan Dosa Bagi umat Manusia Di dunia Dan Yesus Sendiri Sudah Berjanji Dia akan Datang Kedua Kalinya Di saat Itulah Mulai Akan Terjadinya Tragedi Akhir Jaman Bahwasannya Di kota Itulah Kota Terindah Bagi Yesus Terjadinya Manusia Hak Dan Berat Melakukan Semuanya Dimana Jerusalem Itu Sebagai Jantung Bangsa Israel Dan sekaligus Jantung Bangsa Kristen Dan sekaligus Jantung Bagi dunia Sekali Jerusalem Itu Hancur Maka Manusia Sudah Membunyikan Genderang Perang Dengan Allah Yahweh Dan Yesus Kristus Dan Yesus Kristus Itu Akan Hadir Sebagai Panglima Perang Tanpa Belas Kasian Gak ada Rasa Kasian Gak ada Rasa Takut Karena Semuanya Adalah Kenikmatan Yesus Akan Menjadi Panglima Perang Di Medan Perang Sebagai Pembela Kekuasaan Ilahi Karena Yesus Datang Untuk Pertanda Akhir Jaman Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Kemuliaan Allah Kemuliaan Allah Di Atas Dunia Ini Dan Dukung Terus Channel Ini Dengan Klik Like Dan Subscribe Video Ini Selalu Ingat Bahwasannya Jerusalem City Of The Lion Of God Opinion Of The Fire Queen Bahwasannya Jerusalem Adalah Kota Singa Allah Yahweh Dan Sekaligus Jerusalem Adalah Jantung Dari Dunia Ini Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Ini